Sejak 3 sampai 20 Juli mendatang, Bali melaksanakan PPKM Darurat sesuai instruksi pemerintah pusat untuk menurunkan kasus COVID-19. Pemerintah juga mengatur sejumlah aktivitas masyarakat dalam penerapan PPKM Darurat ini, agar roda perekonomian warga tetap berjalan. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 Jawa dan Bali, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran No. 9 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19. Surat Edaran Gubernur dikeluarkan dengan mempertimbangkan dua hal, Yaitu pertama, semakin tingginya penularan COVID-19 di Bali, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus positif baru per hari. Dan kedua, semakin pentingnya untuk semua pihak menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh masyarakat Bali. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berlaku di sembilan kabupaten kota yang ada di Bali dengan kriteria Revol 3. Mencakup pelaksanaan kegiatan belajar dilakukan secara daring atau online, pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial dilakukan 100% work from home atau bekerja dari rumah. Sementara untuk yang sektor esensial, seperti lembaga keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, dan industri orientasi ekspor, diperlakukan 50% staff work from office dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk pusat perbelanjaan, objek wisata, fasilitas publik, kegiatan seni budaya dan olahraga ditutup sementara, dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dilakukan secara terbatas. Kepada bupati dan wali kota yang tidak melaksanakan ketatuan sebagai teman-teman yang diatur dalam S.E., Gubernur akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemerintahan sementara. Ini berlaku juga bagi Gubernur, kalau tidak melaksanakan instruksi pemerintah pusat. Jadi bisa dikenakan sanksi administrasi, teguran tertulis dua kali berturut-turut, kalau tidak melaksanakan diberintahkan sementara. Diharapkan dengan adanya surat edaran Gubernur Bali ini, mampu menurunkan penularan COVID-19 dan menurunkan kasus positif baru perharinya. Triden Pasar, Dewa Partika, Aing News.